Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sport Weekend. Kita ke Sapat Pulau Nasional Sport Lovers. Persebaya Surabaya akan menjambut PS Sleman di laga perdana Liga 1 musim 2024-2025. Bajul Ijo masih buta kekuatan lawan, terlebih PSS banyak mendatangkan pemain dan pelatih baru. Persebaya Surabaya telah mempersiapkan taktik dan strategi jelang laga melawan PS Sleman di pekan pertama Liga 1 musim ini. Bahkan, anak asuk Paul Munster telah tiga bulan melakukan persiapan agar tampil baik di kompetisi Liga 1 musim baru. Jelang laga perdana Liga 1, seluruh pemain tim Bajul Ijo telah siap dimainkan, termasuk enam pemain asing mereka. Antisipasi permainan lawan juga telah dilakukan karena musim ini PS Sleman banyak melakukan perombakan pemain dan pelatih. Pemain pertama selalu bisa menurutkan yang paling susah, terutamanya untuk pelatih. Karena kadang-kadang kita mencoba melihat apa yang lain lakukan dalam pelatih. Jadi kita mencoba untuk mencoba informasi yang bisa. Tapi seperti yang sebelumnya, kita baru coach, banyak, banyak pelatih. Selain dan tempat, saya mencoba informasi yang saya bisa. Dan pembakarannya adalah informasi kepada pelatih. Tapi pertama selalu, kita akan menemukan kekuatan, 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 kekuatan. Di sisi seberang, PS Lehmann juga terus menjalani latihan jelang duel perdana di musim baru. Skuad Elang Jawa membawa 20 pemain terbaiknya termasuk 8 pemain asing. Musim ini, PSS banyak melakukan perombakan pemain, bahkan mendatangkan pelatih baru agar bisa bersaing di Liga. Dalam laga nanti, pemain asing persebaya Surabaya seperti Bruno Moreira, Francisco Rivera, dan Flavio Silva akan mendapat perhatian khusus dari PSS. Meski bermain tandang, skuad Elang Jawa bertekad menampilkan permainan terbaik untuk mencurig poin di hadapan Bonek Mania. Main Ratri Ginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur